Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, baik. Baik ya Pak ya, baik Pak seperti kita ketahui ini tentang tema yang kita angkat pada malam hari ini mengenai penyakit jantung. Mungkin yang ingin saya tanyakan adalah tentang kenapa sih Pak kalau kita sakit jantung itu lambat sekali untuk dideteksi begitu. Mungkin Bapak bisa jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Pemirsa sekalian, malam hari ini saya akan membahaskan masalah bekam dan sakit jantung. Jadi banyak yang menyatakan bahawa penyakit jantung itu tidak bisa disembuhkan dengan bekam. Jadi saya akan menyelesaikan masalah ini, akan menerangkan sehingga keraguan tersebut hilang dengan sendirinya bahawa dengan bekam, penyakit jantung boleh disembuhkan. Sebelum kita pergi kepada, saya akan menjawab pertanyaan Ibu Fani. Kemudian mungkin ada baiknya terlebih dahulu saya terangkan sepintas bekam itu apa. Dan sakit jantung itu bagaimana. Kalau tidak nanti terpotong, orang tidak faham apa itu kan. Ya benar Pak. Pemirsa sekalian, bekam adalah satu bentuk pengobatan yang telah disunnahkan oleh Rasulullah SAW. SAW sejak 1400 tahun lebih yang lalu. Nabi menyatakan dalam satu hadis sahih, yang mana kata Nabi, Inna khairama tadawaitum bihi alhijamah. Sesungguhnya, sebaik-baik pengobatan yang kamu lakukan untuk kesembuhan daripada penyakit-penyakit adalah dengan berbekam. Artinya jauh sebelum adanya pengobatan-pengobatan modern, pengobatan-pengobatan tradisional, pengobatan-pengobatan lainnya, Nabi telah mewartakan, mengisytiharkan bahawa tidak ada yang lebih baik untuk kesembuhan penyakit selain daripada berbekam. Maka oleh sebab itu, saya dikini aljawat mengamalkan praktek bekam. Namun bekam yang saya lakukan mungkin sangat jauh berbeda dari bekam-bekam yang pernah pemeriksa lakukan atau pemeriksa dengar. Jadi kalau ada yang mahu bertanya tentang bekam, tanyakanlah apa saja tentang bekam. InsyaAllah saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Bekam kata Nabi adalah pengobatan yang terbaik. Kenapa? Karena dengan berbekam tersebut, kita membuangkan penyebab kepada penyebab penyakit. Jadi setiap pengobatan yang betul, yang benar-benar boleh bisa menyembuhkan penyakit, ialah yang mana pengobatan tersebut caranya harus menghilangkan penyebab awal. Menghilangkan penyebab asal kepada penyakit tersebut. Kajian telah dilakukan oleh dokter saintis modern mendapati akhirnya bahawa penyebab penyakit di dalam tubuh manusia itu ialah toksin. Bahasa kitanya ialah kotoran-kotoran, sampah. Jadi semakin banyak toksin di dalam tubuh seseorang, maka semakin banyak penyakit. Tidak lebih dari itu, bahawa yang menyebabkan penyakit ialah toksin. Yang membedakan antara satu penyakit dengan penyakit yang lain ialah di mana toksin itu banyak. Kalau toksin banyak di kepala, orang akan mengadukan sakit kepala. Kalau toksin banyak di ginjal, orang akan sakit ginjal. Kalau toksin banyak di pinggang, orang akan sakit pinggang. Kalau toksin banyak di jantung, orang akan sakit jantung. Jadi penyebab sakit jantung adalah toksin. Dan juga penyakit-penyakit yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua yang membedakan antara satu penyakit dengan penyakit yang lain ialah dalam bentuk apa toksin tersebut. Sebenarnya tubuh kita memerlukan gula. Tetapi pada kadar yang sedang. Tidak boleh berlebihan. Apabila dia sudah berlebihan, maka jadilah sakit gula. Tubuh kita memerlukan asam urat dalam keadaan yang normal. Di atas daripada normal, lebihan tersebut itu yang disebut dengan toksin. Ia sudah menjadi penyakit. Tubuh kita memerlukan kolesterol yang seimbang. Apabila lebih daripada yang seimbang, yang normal, maka lebihan tersebut ialah toksin. Maka toksin-toksin ini akan menjadikan penyebab kepada penyakit-penyakit. Jadi kata Nabi, bekam adalah pengobatan terbaik. Cara untuk menyembuhkan penyakit ialah dengan membuangkan toksin. Penyebab penyakit ialah toksin. Cara untuk menyembuhkan penyakit yang paling baik ialah membuangkan toksin. Oleh sebab itu bermunculanlah cara-cara bentuk-bentuk pengobatan yang dilakukan. Ada produk yang disebut dengan kadang-kadang detox. Dia membuangkan toksin. Dia detox, membuangkan toksin. Tetapi tidak jarang juga yang disebut dengan detox tersebut itu pun bertoksin. Tetapi kalau kita lakukan dengan bekam, itu jelas, pasti. Membuangkan toksin tanpa ada efek samping dan tanpa memasukkan sebarang apapun ke dalam tubuh. Jadi toksin tersebut dibuang dengan cara dibekam ialah membuangkan langsung ke luar tubuh. Dan nampak jelas dia gitu. Sedangkan kalau apa yang dimakan yang katanya bisa menyembuhkan penyakit, bisa untuk detox semua itu masuk ke dalam tubuh. Apabila masuk ke dalam tubuh, dia kadang-kadang menjadi toksin juga. Tapi dengan bekam tidak satu pun yang dimasukkan. Semua kita buang. Itu menyatakan bahwa dengan bekam, berbagai-bagai penyakit itu boleh disembuhkan. Maka benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW lebih daripada 1400 tahun yang lalu. Kemudian, sakit jantung itu apa? Karena pada awalnya, seseorang itu tidak merasakan apa-apa keluhan. Betul Pak. Orang Barat menyatakan bahwa penyakit jantung ini silent killer. Silent killer artinya pembunuh yang diam. Kita jawab dulu. Oke, kita akan telfon dulu ya Pak. Baik. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Halo. Halo, Assalamualaikum. Terima kasih. Kita kembali ke Pak Ibrahim. Silakan Pak. Oke, baik. Apa itu jantung? Jadi, jantung kita ini adalah satu organ yang kerjanya memompah darah. Oke. Oke. Kerjanya memompah darah. Pakainya ada yang bergabung. Kita buka dulu ya Pak. Halo, Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Silakan Pak. Kerja terbesar daripada jantung ialah memompah darah. Dan jantung ini adalah pompa yang terbaik di dunia. Jalan yang ditempuh oleh darah yang dipompah oleh jantung tersebut ke seluruh tubuh dan balik lagi ke jantung. Itu jalan-jalan itu semua menempuh jarak 96,000 kilometer. Sangat panjang. Panjang. Dan 96,000 kilometer tersebutlah yang harus dialiri oleh darah bersih dengan lancar tanpa sebarang hambatan. Itulah orang baru bisa dikatakan sehat. Tetapi kalau sebaliknya laluan darah yang dipompah oleh jantung itu sudah banyak yang tersumbat-sumbat. Maka barulah seorang itu disebut sakit. Baik, sepertinya dia mau bergabung kembali. Kita coba buka lantau. Telepon. Terima kasih. Baik, silakan Pak. Jadi apabila sudah berlaku sumbatan, maka sudah mulailah jantung bekerja lebih daripada biasa. Kita buka lagi, Pak. Ya, baik-baik. Oke, baik. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Bapak dengan siapa ini? Ini di mana? Ini Bapak Riki Yaakub dari Katos ya. Pak, sedikit kelahan jelas suaranya, Pak. Dari Riki Yaakub. Dari siapa, Pak? Halo? Ya, halo dengan Bapak siapa? Riki Yaakub. Ya, silakan, Pak. Silahkan langsung saja, Pak. Saya mau nanya, Pak, ya. Masalah. Saya kan perokok. Perokok? Perokok. Di perabotan enggak gitu loh, Pak. Bikin amari, otomatiskan banyak debu. Untuk mengatasi, untuk membuang debu-debu yang masuk itu. Atau, untuk menghilangkan candu-candu rokok yang di dada lagi, Pak. Boleh kasih tahu, Pak. Caranya di mana alternatif yang terbaik. Itu saja, Pak. Ya. Baik, baik. Terima kasih ya, Pak. Jadi, beliau menanyakan, beliau ini perokok. Jadi, rokok ini akibatnya yang jelas ada tiga. Yang pasti, ya. Ini kajian, hasil kajian. Yang pertama, ke paru-paru. Ya. Iaitu menjadikan sesak nafas. Sesak nafas. Yang kedua, ke jantung. Okey. Yang ketiga, bisa mengakibatkan nantinya kanker gitu. Ya. Jadi, ada sesetengah-setengah orang yang tidak bisa untuk menghentikan ketagihan kepada rokok tersebut. Cuma, saya ada rahasia bagaimana supaya bisa berhenti merokok. Tapi, nanti kena datang ke klinik. Gratis. Gratis konsultasi. Tapi, kayaknya ada yang mau buka lantapang? Ada lagi yang boleh. Oke. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Halo. Halo. Halo, Bapak dengan siapa di mana? Halo, Pak. Langsung, Pak. Selamat. Kita lakukan ini. Ya, terima kasih. Jadi, bagaimana cara untuk mengatasi nikotin yang tertinggal di dalam atau yang masuk ke dalam darah atau juga mungkin debu-debu yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi, beliau merisaukan ini. Jadi, beliau merisaukan ini. Karena nantinya, bisa-bisa saja dia masuk ke dalam darah. Apabila masuk ke dalam darah, itulah yang disebut akan beransur-ansur menjadikan toksin terkumpul. Jadi, terkumpulnya, terakumulasinya toksin-toksin ini sampai satu waktu akan menjadikan penyakit. Jadi, bekam, yang pertama ialah untuk kesembuhan. Itu bila toksin sudah mengumpul di dalam tubuh. Yang kedua adalah untuk pencegahan. Ini selama toksin belum sampai jadi satu penyakit. Artinya, begini, pemerintah sekalian, untuk sampai jadi satu penyakit, contohlah penyakit jantung, itu at least gangguan sumbatnya pembuluh darah tersebut sekurang-kurangnya 40%. 40%? Iya. Makanya, jantung tersebut dinyatakan sebagai salah satu silent killer. Tanda-tanda awalnya tidak nampak. Tiba-tiba, sesudah di tes jantung, besok tiba-tiba orang bisa jatuh karena serangan jantung. Padahal, hasil tes menyatakan bahwa jantungnya bagus. Banyak, sangat banyak itu terjadi, bukan di Indonesia saja, termasuk juga di negara-negara luar. Ada yang telepon? Kita pegang kembali. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, Bapak dengan siapa di mana? Dengan Pak Alam. Pak Awang di mana? Di Badoa. Oke, silakan Pak Awang. Gejala-gejala penyakit jantung itu, apa yang kita rasakan itu? Oh, gejala-gejalanya apa yang dirasakan ya, Pak? Sebelumnya saya sering periksa ke dokter. Tapi, sama dokter dibilang saya selalu sehat gitu. Sehat? Tapi, saya rasakan jantung sering berdebar gitu. Kenapa, Be? Oke. Baik, baik. Itu saja, Pak. Oke, terima kasih ya, Pak Awang ya. Nanti dijelaskan oleh Pak Ibrahim. Silakan, Pak Ibrahim. Jadi, salah satu bekam ialah untuk mengantisipasi supaya toksin jangan berkumpul di dalam tubuh. Tubuh, betul. Karena dengan berkumpulnya, terakumulasinya toksin di dalam tubuh itu, baru nanti dia akan jadi penyakit. Ya. Jadi, kalau siapa-siapa yang tidak mahu kena penyakit pada awal umur 40, 50, 60 dan segala macamnya itu, maka dari sekarang, ketika 20-an, 30-an ini, kita amalkan bekam ini sebagai sebetul bentuk pencegahan. Karena dengan, bukan hanya dengan rokok, dengan debu-debu, sebagaimana yang beliau tanya tadi. Environment kita, persekitaran kita sekarang ini, itu semua bertoksin. Ya, betul. Semua pencemaran di mana-mana. Baik udara, baik air, baik makanan. Kalau makanan, kita lihat sekarang ini, hampir semuanya ada bahan pengawet. Pengawet, betul, Pak. Ada bahan pewarna, ada bahan penyedap, ada lagi bahan-bahan lainnya begitu. Dan, ini merupakan daripada unsur-unsur kimia. Dan, yang mana unsur kimia ini tidak sesuai dengan tubuh kita. Tubuh kita akan usaha untuk reject dia. Tapi, kalau hari-hari masuk, bagaimana dia akan kewalahan. Ketika dia sudah kewalahan, barulah jadi satu penyakit tadi. Maka, kalau kita amalkan bekam, jadi saya mengamalkan bekam, saya minta asisten saya melakukan itu. Satu bekam untuk perawatan, pengobatan. Yang kedua, bekam untuk servis. Jadi, tubuh badan kita ini samalah dengan kenderaan yang kita pakai, Pak. Ketika kita pulang, berjalan sekian kilometer, kita lihat, itu sudah patut ditukar olinya, diganti olinya. Begitu juga tubuh kita, kalau kenderaan kita pakai berapa jam sehari. Tubuh kita, kita pakai 24 jam. Walaupun kita tidur, yang jantung itu tetap bekerja. Kecuali, apabila kita sudah innalillah. Jadi, perlu dilakukan servis. Sebagaimana kita harus melakukan servis yang teratur untuk kenderaan. Kadang-kadang saya berseloroh dengan pasien saya, kadang-kadang kita ini, Pak, kita lebih sayang kenderaan daripada tubuh, saya bilang gitu. Karena kenderaan itu dijaga betul. Tak boleh terlewat itu. Nanti ada masalah, kan? Tetapi, tubuh kita, yang paling penting daripada kenderaan, seharusnya kita tanya dengan yang lebih baik. Jadi, terjawab yang ini, ya. Pertanyaan yang kedua, iaitu tanda-tanda sakit jantung. Ini kadang-kadang yang membingungkan, pada tahap awal, tidak ada tanda-tanda. Oleh karena tidak ada tanda-tanda tadilah, inilah yang timbulnya satu perkataan yang sudah populer di mana-mana seluruh dunia, iaitu, jantung heart disease is silent killer. Penyakit jantung adalah pembunuh yang diam. Tak ada tanda, tiba-tiba orang kena serangan jantung terus meninggal. Saya memberi kesimpulan kepada pemerintah sekalian. Sakit jantung ini ada beberapa bentuk, ya. Yang pertama, real heart disease. Yang pertama, sakit jantung benaran. Artinya, ketika dicek di hospital, itu ketemu bahwa ada sumbatan yang memblokir pembuluh darah arteri di jantung. Jantung ini, dia memumpah. Yang dipumpahnya darah bersih untuk dihantarkan ke seluruh tubuh. Dan kalau kita lihat, jantung ini, Ibu Feni, ini satu organ yang sangat jujur dan tidak pernah korupsi. Itu kan dipumpahnya jantung. Tapi tidak setetest pun darah yang dipumpah itu diambilkan. Ketika dia kekurangan darah pun, dia nak ambil dari situ. Ada saluran tersendiri untuk jantung, supaya jantung itu sehat, supaya bisa memumpah dengan baik. Dan ketika pembuluh arteri yang supaya jantung itu bisa sehat tadi, yang terganggu, yang tersumbat, barulah ini disebut dengan penyakit jantung. Kebanyakannya kalau sudah sakit, itu dideteksi, sudah bisa dideteksi itu biasanya, kata dokter itu sudah 30%, ada tiga, satu sumbat 30%, satu 60%, satu 70%. Artinya diketahui sudah lambat. Apa yang menyumbatnya ialah toksin tadi, kotoran-kotoran yang ada di dalam darah. Maka ketika pemirsa melakukan bekam dengan betul, bekam yang betul ya, bekam dengan betul, itu kita membuangkan apa yang akan memberikan sumbangan kepada tersumbatnya pembuluh darah tadi. Baik di jantung dan juga di tempat yang lain. Tidak hanya jantung, kalau di kepala jadi darah tinggi, jadi strok. Kan saya bilang tadi bahawa penyebab penyakit ialah toksin. Yang membedakan antara satu penyakit-penyakit dengan penyakit yang lain itu ialah di mana toksin tersebut banyak. Kalau banyak di kepala, bisa jadi darah tinggi. Ujungnya akhirnya jadi strok. Kalau di jantung, jadi sakit jantung. Akhirnya bisa nyeri di jantung, di dada, sebelah kiri dan akhirnya kalau di medis, berakhir dengan operasi. Atau pasang cincin. Jadi kalau datang ke saya, orang sakit jantung, Pak, saya akan bilang, cincin tidak usah kita pasang di dalam. Tidak nampak, kita pasang di jari saja cincin itu. Jadi artinya, jantung ini bisa disembuhkan tanpa perlu di operasi dan juga dipasang cincin. Tapi jangan datang last minute. Kalau terakhir datang, susah di mana-mana pun, susah dan untuk sakit apa pun, susah. Okey. Baik. Saya sambung. Yang pertama tadi, real heart disease. Artinya sakit jantung benaran. Itu ketika dicek, itu dibuat stress test ke apa segala macam. Itu memang diketahui, dijumpai bahwa ada sumbatan di situ. Dan sumbatan ini, itulah yang menjadikan darah tadi kurang tersaplai ke jantung. Sedangkan jantung memerlukan darah yang banyak untuk dia bisa bekerja dengan kuat mengumpah. Baik. Kembali kita buka lentapak. Halo. Assalamualaikum. Terima kasih. Yang kedua, ada yang disebut pseudo heart disease. Pseudo heart disease ini bahasa kitanya sakit jantung tiruan. Jadi, kalau yang pertama tadi penyakit jantung benaran, itu diperiksa ketemu memang orang ini sakit jantung. Yang kedua, yang pseudo heart disease ini kadang-kadang memeningkan kepala dokter juga. Tanda-tandanya seolah-olah seperti sakit jantung. Neri di sini, kadang mudah terkejut, sering berdebar-debar. Jadi, di antara tanda-tandanya itu Pak ya, sering berdebar, nyeri, sakit, sesak nafas, naik tangga saja tidak tahan. Ada pasien saya di Kuala Lumpur itu naik tangga dari rumahnya tingkat bawah ke atas itu. Ya, paling-paling tujuh, lapan anak tangga kan gitu. Dia kena berhenti tiga kali. Jadi, sudah naik dua tangga berhenti dulu. Naik lagi dua tangga berhenti lagi. Karena apa? Karena jantung itu sudah blok yang sangat tebal. Sudah 80% tersumbat. Jadi, jantung sudah dapat bekalan yang sangat minim. Sehingga kerja sedikit saja, dia sudah penat. Penatnya jadi penat kita. Makanya dia jadi tak bisa naik tangga. Artinya, tidak ada bebanan yang harus dilakukannya. Kalau bekerja, berlari, dia akan sakit. Yang pseudo heart disease ini, tanda-tandanya lebih kurang seperti sakit jantung biasa. Tetapi, kebanyakannya ini berlaku kepada orang yang ada sakit gestrik. Penyakit mah. Jadi, mah yang kronis, sebahagian simptom-simptomnya bisa seperti seolah-olah sakit jantung. Tetapi, kalau diperiksa, seolah-olah sakit jantung, dan bahkan sebahagiannya dokter mensahkan, itu nis jantung. Memfonis itu jantung. Tetapi, sebenarnya tidak. Ini pseudo heart disease. Yang menjadikan rasa nyeri di dada itu, bukan karena jantungnya. Angin yang masuk ke situ. Jadi, angin itu akan menyumbat, akan menjadikan pembuluh darah. Darah tersebut tidak lancar. Tidak lancar. Baik, kita boleh telefon ya, Pak. Baik, baik. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Bapak dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. 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 Langsung, Pak. Silakan. Iya, dari Pak Selamat di Tiban. Oke, silakan, Pak. Iya, Pak. Pak Jawab, ya. Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, ya. Iya, silakan, Pak. Mau tanya, ini spesial jantung atau ada penyakit lain? Pak Ibrahim. Terus, yang kedua, tanda-tanda awal orang sakit jantung itu bagaimana? Nah, kadang itu tadi. Tiba-tiba terkena, langsung meninggal, diindikasi kena serangan jantung. Terus, yang ketiga, kalau dulu saya mendengar penyakit jantung itu yang sakit orang-orang yang sudah berumur, tapi sekarang ini banyak umur... Usia produktif, ya, Pak? Usia produktif, ya, sudah ada kena. Yang jadi masalah, apakah memang penyakit jantung itu sudah bawaan atau bagaimana, atau memang pola kehidupan, makan, atau segalanya itu, Pak Ibrahim. Terima kasih, Pak Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih, Pak. Jadi, tanda-tanda awal penyakit jantung, dengar dulu yang saya habiskan ini dulu. Boleh, silakan. Yang kedua tadi, ialah pseudo-heart disease, iaitu penyakit jantung tiruan. Yang kebanyakannya, ini dialami oleh orang yang menderita mah kronis. Artinya, sakit mah yang sudah menahun, tanda-tandanya itu bisa seolah-olah sakit jantung. Ini karena tiga saluran jantung yang besar itu, salah satunya yang sebelah kanan itu, dia ada kaitan dengan saluran dari perut itu. Jadi, ketika angin di perut, naik ke jantung, ke dada, yang dia pergi ke jantung, dia pergi ke dada, dia akan seolah-olah tandanya seperti seolah-olah sakit jantung. Tapi, bukan. Kemudian, yang ketiga, ada setengah-setengah, ini yang keterlaluan, ada orang yang sangat mudah terkejut. Yang sangat mudah cemas. Ada juga yang berdebar-debar, tapi berdebar-debarnya itu luar biasa. Orang biasa berdebar-debar, tetapi yang ini, debarannya itu luar biasa. Ada pasien saya di Pekanbaru, itu ketika datang serangan jantung itu, dia tidur di atas tempat tidur, tempat tidur itu bergoyang. Tempat tidur itu bergoyang. Ada setengah-setengah, sebahagian kes yang dikatakan sakit jantung ini, itu adanya gangguan makhluk halus. Jadi, gangguan makhluk halus, boleh masuk ke dalam semua ranah penyakit kronis. Baik alergi, atau sakit-sakit sendiri, reumatik, atau juga bisa seolah-olah sakit mah, bisa juga seolah-olah sakit paru-paru, asma. Bahkan tadi, ada pasien yang saya bekam rukiahkan tadi, itu sedang dia bekam rukiah itu, dia mencurut di dadanya itu, sakit. Selama ini, nafasnya agak sesak. Kalau bapak ini kita lihat dari luar, dia sehat walafiat. Tapi, dia sudah tidak bisa dibekerjaan, dan akhirnya perusahaan mengeluarkan dia, karena, dia tidak bisa untuk menjalankan kerja itu. Tetapi, dilihat dari luar, dia sehat. Jadi, yang ini, kebiasaannya, yang ada gangguan-gangguan yang berlebihan, pemirsa sekalian, yang ada pada anda, cemas yang berlebihan, takut yang berlebihan, susah tidur, atau kalau sedang, kadang bisa tidur, tapi nanti terbangun jam 2, sampai pagi tidak bisa tidur lagi, atau sering berlakunya, cemas, atau perasaan yang tidak enak, atau emosi yang cepat sekali naik. Ini ada yang menunggangi penyakit tersebut. Jadi, yang keadaan yang begini, kalau dengan saya itu, pengobatannya tidak cukup dengan dibekam, tidak cukup dengan diberikan obat homeopati, ini perlu dibekam rukiahkan. Jadi, saya terbilang tadi, bahawa setiap penyakit, harus disembuhkan daripada penyebab awalnya. Jadi, kita harus mengonsultasi si pasien, luar dalam, zahir batin. Dari mana sebenarnya ini? Arahnya penyakit tersebut, dan bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya. Jadi, kalau ada kaitan dengan gangguan, ya, harus kita bekam rukiahkan. Makanya, kata Nabi tadi, bekam yang terbaik. Baik untuk sakit biasa, sakit jantung, sakit darah tinggi, sakit strok, juga penyakit-penyakit yang lain, dan juga, terbaik untuk penyakit-penyakit luar biasa, yaitu penyakit yang disebabkan gangguan-gangguan jinsetan. Dan ini, namanya bekam rukiah. Ini saya yang mengasaskan di Indonesia. Belum ada orang lain yang buat lagi. Jadi, itu, bentuk-bentuk penyakit yang ada, kaitan dengan jantung. Tetapi, kalau kita untuk mengetahui, lebih awal, kapan adanya, mulainya seorang sakit jantung, itu, kita pergi ke medis, malah kita dinyatakan sehat. Padahal, gejala itu, sebahagian sudah penyakit jantung. Benar. Okey. Kalau ditanya kepada saya, kapan kita tahu, lebih awal, adanya gangguan jantung? Haa.